Heho Pop Gengs Selamat datang di Malaysia Negara yang memiliki kebun kelapa sawit yang begitu luas Negara yang sempat memiliki gedung tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 2004 Petronas Negeri yang memiliki gua bawah tanah terbesar di dunia Negara yang memiliki kesultanan tertua di dunia Dan baru-baru ini, Malaysia dilaporkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang meroket dan mengalahkan Indonesia Namun dibalik berbagai hal unik dan menarik itu, negeri jiran yang masih serumpun dengan negara kita Ternyata memiliki sisi gelap yang tidak semua orang tahu Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri atau negara bagian dan 3 wilayah federal Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur Dan dikepalai oleh seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran Setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah Di sini ada Kesultanan Kedah yang merupakan kesultanan awal di Semenanjung Malaya Dan menjadi salah satu kesultanan tertua di dunia yang didirikan pada tahun 1136 Tadinya kesultanan ini berkaitan dengan dinasti Hindu lalu berubah menjadi kesultanan Islam Dilaporkan Malaysia menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian terendah di dunia Dalam hal penyakit pernafasan Yaitu 7,5 kematian per 100 ribu orang Itu karena negara ini memiliki fasilitas rumah sakit yang sangat bagus Dan biayanya termasuk murah Bayangkan biaya operasi jantung di Malaysia Hanya memakan biaya sekitar 150 juta rupiah saja Sedangkan Amerika Serikat dengan kualitas setara Operasi jantung di sana membutuhkan biaya nyaris miliaran rupiah Gak heran jika banyak orang Indonesia yang memilih berobat di rumah sakit Malaysia Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah pertanian dan karet menjadi komoditas ekspor utama Malaysia Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya yaitu industri, pertambangan, dan kehutanan Namun dari semuanya penghasilan terbesar dari negara ini adalah timah Sayangnya meski pertumbuhan ekonomi Malaysia meroket dan mengalahkan Indonesia Negara ini terkenal akan perlakuan buruknya pada imigran Padahal bantuan tenaga kerja imigran sangat berpengaruh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Malaysia loh Pada bulan Juni lalu, Koalisi Buruh Migran Berdaulat mencatat dalam dua tahun terakhir saja Ada 149 WNI yang meninggal dunia Di lima pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia Mereka meninggal dunia setelah mengalami penyiksaan yang berlangsung lama ditahanan Gak cuman imigran dari Indonesia Pemerintah Filipina pun pernah mengajukan protes terhadap Malaysia Atas perlakuan buruk mereka pada imigran asal Filipina Banyak dari mereka mendapat hukuman penjara dan hukuman cambuk Oh iya, Malaysia juga memang dikenal masih memperlakukan hukuman cambuk Atas nama penegakan hukum dan ketertiban umum Padahal, bagi banyak negara Hukuman cambuk itu masuk dalam golongan pelanggaran HAM secara sistematis Bahkan, ada yang menganggap Kalau beberapa warga Malaysia bersikap angkuh terhadap orang Indonesia Hanya karena hubungan kita dengan mereka sebatas majikan dan pembantu Parah ya Jangankan pekerja imigran, warga negaranya sendiri aja ada yang diabaikan loh Mereka dijuluki statelessness atau orang tanpa kewarga negaraan di Sabah Mereka tinggal di antara penduduk setempat Namun mereka tidak diakui sebagai warga negara Dan meskipun mereka telah tinggal di pedesaan sepanjang hidup mereka Bahkan ada yang sudah mencapai 4 generasi Mereka tidak ada yang secara legal dianggap warga di tempat mereka dilahirkan Saat ini, ada lebih dari 1 juta orang non-Malaysia yang tinggal di Sabah Mereka sebenarnya termasuk migran lama yang tidak berdokumen Tanpa kewarga negaraan yang tidak tahu mau pulang kemana Lalu menjadikan Sabah sebagai rumah baru mereka Karena tidak memiliki kewarga negaraan Banyak dari mereka telah ditolak hak-hak dasarnya Yang saat ini dinikmati warga negara lain Termasuk hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan Itu apa susahnya sih menerima mereka sebagai warga negara Malaysia ya? Para anggota kerajaan Malaysia mendiami ibu kota Kuala Lumpur Yang dijuluki sebagai permata yang bersinar di mahkota Malaysia Mereka tinggal di sebuah istana megah Dengan 22 kubahnya sekaligus menjadi salah satu tempat wisata paling laris Tak tanggung-tanggung, Kuala Lumpur kini dinobatkan sebagai salah satu dari 7 kota keajaiban baru dunia Soalnya, di sana emang banyak tempat menarik dan glamor Beberapa di antaranya menjadi lokasi syuting film Crazy Rich Mulai dari Belanda House, Karkosa Seri Negara, The St. Regis, Chong Fatsa Mansion, hingga Four Seasons Selangkawi Pada mewah-mewah kan? Meski Kuala Lumpur disebut-sebut sebagai permata yang bersinar di mahkota Malaysia Dan menjadi daya tarik turis mancanegara Ternyata Malaysia pun tak luput dari yang namanya kemiskinan Tahun 2019 lalu, negeri jiran ini sempat menjadi sorotan dunia Lantaran melaporkan data yang salah soal kemiskinan di negerinya Faktanya, di negara asal Diva City Nurhaliza ini Masih terdapat kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya, menengah, dan miskin Dan angkanya mengalami peningkatan tajam Sehingga kawasan kumbuh pun tak terhindarkan Tercatat, ada 28 daerah yang masuk kategori miskin di sana Termasuk rumah salah satu buruh perkebunan sawit yang sempat viral ini Ngomongin hal viral, sisi gelap Malaysia yang seringkali viral adalah ketika negara ini Senang sekali mengklaim warisan budaya Indonesia Dan dari tahun ke tahun, klaim budaya Malaysia terhadap Indonesia sepertinya gak pernah surut Mulai dari klaim batik, tari reok ponorogo, wayang kulit, lagu rasa sayangnya, rendang, angklung, kuda lumping, hingga tari pendek dan tari piring Kasus paling terakhir pada tahun 2021 Desainer Malaysia, Jemmy Chung, jadi bulan-bulanan netizen Indonesia Karena dianggap mengklaim wayang kulit yang diaplikasikan ke motif sepatu adidas Gak lama setelah itu, pihak adidas Singapura pun meminta maaf setelah diprotes Di tahun yang sama, batik juga pernah diklaim lavanya Sivaji, Miss World Malaysia 2021 Yang mengupload foto dengan caption seperti ini Kain batik melambangkan keragaman diantara orang Malaysia Dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya Oleh karena itu, saya mau persembahkan kepada Anda gaun malam saya untuk Miss World Malaysia 2021 Yang terbuat dari kain batik Malaysia Tentu saja, seketika diseranglah dia sama netizen dan berujung permintaan maaf tak lama setelah itu Seperti Indonesia, Malaysia juga terkenal sebagai negara yang multikultural yang harmonis Karena disini tidak sulit menemukan ras Chinese, Melayu, India, dan etnik lainnya Jika ingin mengenal kebudayaan mereka Selain itu, ada banyak juga warga asing dari berbagai negara yang memutuskan tinggal di Malaysia Namun makin kesini, polarisasi berdasarkan ras makin parah terjadi di Malaysia Ketegangan dan ketidakpercayaan antar masyarakat juga semakin diperburuk Karena politisi yang punya kepentingan Sayangnya, upaya untuk Malaysia mengadopsi konvensi PBB melawan diskriminasi ras Justru ditentang banyak warga mayoritas Muslim Melayu Karena muncul kekhawatiran Jika hak istimewa yang selama ini dinikmati Menjadi terancam bersama status Islam sebagai agama resmi negara